Halo guys, balik lagi di channel Indra Rajuku, di Kismanite kali ini saya akan buat review unboxing Xiaomi Mi 4s yang baru saja datang dan masih baru saja hangat-hangatnya ini baru datang yang kita tahu Xiaomi Mi 4s ini sudah dikeluar tahun 2016 dan tahun ini 2018 sudah termasuk HP refurbished dan kita lihat bagaimana isi dalam boxnya apa masih worth it kah dibeli untuk di 2018 ini HP refurbished ini kita akan buka sekarang kita akan buka sekarang oke, seperti biasa disini ada kartu garansi, disini menggunakan garansi bisel ini dia Xiaomi Mi 4s kita akan buka sekarang kita akan coba hidupkan dari segi fisik sih masih oke semua, gak ada masalah wah, ternyata baterai sudah lowback sisa 1% ini kita gak tahu, belum di test apa baterai bermasalah atau enggak, kita nolongsi 1% tapi kita lihat isi box yang lain oke, ternyata chargernya juga sudah di copot dan diganti charger yang lain oke, ternyata terlihat dan USB TPC oke oke, ternyata terlihat jadi semua perforbus itu pasti otomatis kepala chargernya ini tidak original dan ini tusukannya seperti biasa, gak ada lagi support boxnya oke, ternyata terlihat oke, ternyata sudah mati karena kehabisan baterai nanti di video selanjutnya saya akan review yang lebih lanjut karena karena untuk saat ini baterai sudah habis kosong jadi cukup sekian dulu video unboxingnya oke, nantikan lagi review gimana pemakaiannya apa work it atau enggak untuk dibeli oke buat yang suka jangan lupa like share dan subscribe oke, di kondisi baterai sudah terisi separoh disini kan saya akan review lagi bagaimana tentang kameranya oke kita akan lihat settingan kamera oke kita akan lihat settingan kamera kita akan lihat settingan kamera ini ini oke lalu kan disini saya kembali lagi untuk mereview Xiaomi Mi 4S ini sudah saya pakai selama beberapa jam dan saya akan ambil kesimpulan gimana plus dan minusnya HP ini untuk dibeli atau enggak karena ini sudah termasuk tipe-tipe yang record-based seperti Mi 4C oke saya mulai yang pertama yang saya kurang sukanya di HP yang ini karena fingerprintnya menurut saya dia error karena saya sudah masukkan fingerprint disini dan saya pakai untuk mode dalam mode masih terkunci gelap padahal suara suara notifikasi fingerprintnya dia on dan kedengeran tapi layarnya tetap gelap entah ini masalah di ROM atau memang fingerprintnya yang bermasalah oke disana yang pertama tapi dalam posisi layar hidup dia berfungsi dengan baik fingerprintnya nah seperti itu tapi kita coba yang dalam nah enggak mau udah lagi cuma ada suara suara notifikasi penjermin yang sudah nah di layar hidup ini dia pasti nyala gitu dan yang kedua disini di settingan di mode ketuk layar dua kali untuk bangunkan ini dia sama sekali enggak work atau enggak bekerja contoh sama sekali tidak ada tanda-tanda dia untuk nyala ya enggak ada sama sekali tanda-tanda untuk nyala jadi saya simpulkan bahwa LCD-nya mungkin pernah diganti jadi enggak sebagus yang originalnya lagi dan yang ketiga harus diperhatikan itu baterai-nya nah disini saya sudah yang kalau di tadi awal beli sih itu parah banget itu pas baterai di bawah 10% itu parah banget pasti udah baru awal sudah 0% di charge 1 menit sudah langsung 45 menit tapi saya biarkan dulu sampai sekitar 90% tadi baterai-nya di charge dan saya ambil kesimpulan begini sudah dan ini grafisnya dari tadi saya restart enggak dipakai apapun cuma di restart doang bisa dilihat grafisnya oke lah di pas masih baterai 90% dia turun dengan normal tapi tiba-tiba dia anjlok turun lagi dan disini ada grafis naik lagi dan turun dan naik lagi nah dari sana sudah saya bisa ambil kesimpulan kalau baterai-nya ini kurang normal dan enggak terlalu layak seperti yang masih originalnya ya untuk dipakai sehari-hari karena ini sudah termasuk dalam kategori yang drop mungkin sekarang masihlah oke dipakai tapi sebetulnya atau enggak 2 bulan kemudian saya enggak menjamin kalau baterai-nya akan tetap awet seperti ini karena sudah menambahkan tanda-tanda dan saya perhatikan sedikit di backdoor-nya juga ada yang bagian yang enggak rata sih tapi kelihatan enggak di sini nah di bagian sini enggak ada enggak rata di sini nah ada yang enggak rata dia enggak presisi tetep-tetep masih bisa nih mungkin ini efek karena sudah pernah diganti LCD atau ganti baterai sebelumnya jadi dia enggak rata seperti ini ada bagian ngangatnya sedikit padahal menurut saya HP ini sudah sangat worth it kalau digunakan untuk sosmed doang ya kalau untuk game sih enggak terlalu mendukung banget kalau buat game tapi untuk sosmed kamera padahal sangat oke menurut saya HP ini karena persis sama seperti Mi 4C hasil semua dari panasnya prosesornya dan kamera semua sama seperti Mi 4C cuma sayang itulah tadi dari fingerprint-nya baterai-nya dan double tap-nya itu hal-hal yang harus diperhatikan setelah kalian membeli atau jadi acuan untuk pertimbangan sebelum membeli kalau sudah gantung membeli ya enggak apa-apa jadi harus diperhatikan detail dulu sebelum sebelum transaksinya selesai oke mungkin cuma itu saja yang baru saya temui minusnya HP ini jadi kalau ada yang pernah punya pengalaman dengan saya sama pernah beli HP ini dan ada yang minus yang lebih dari saya sebutin mungkin bisa kita saling share disini ini cukup sekian review HP Xiaomi Mi 4S ini cukup layak enggak dibeli di tahun 2018 jika kalian suka dengan video saya jangan lupa like share dan subscribe